Pemirsa menanggapi pertanyaan wartawan terkait sidang kasus Meikarta yang menyebut nama dirinya Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa enggan berkomentar. Dirinya hanya menyatakan jawaban terkait hal tersebut masih sama dengan pernyataan sebelumnya. Nama Iwa Karniwa disebut dalam sidang kasus Meikarta Senin kemarin oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai pihak yang menerima uang 1 miliar rupiah melalui permintaan anggota DPRD Jabar Waras Wasisto. Hingga berita ini dibuat, Waras Wasisto pun belum dapat dikonfirmasi terkait kasus tersebut.